Klinik Hewan Satwa Sehat Malang menggelar sterilisasi kucing gratis di Aulama Poresta Malang Kota pada Sabtu 10 Agustus. Dari 1.200 ekor kucing yang didaftarkan secara daring, sebanyak 500 kucing mendapat layanan sterilisasi yang dilakukan oleh 15 orang dokter hewan. Sterilisasi ini dilakukan untuk menahan laju populasi kucing serta menekan dan mencegah penularan penyakit dari kucing kepada manusia atau sebaliknya. Koordinator Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, Dr. Hewan Albiruni Hario menerangkan, populasi kucing terutama kucing liar di Malang Raya sangat tinggi dan mulai merosahkan masyarakat karena menyebar di perkampungan, perumahan, dan warung makan. Kondisi ini memicu tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti kucing yang dianiaya atau disiksa serta dibuat ke sungai atau ke tempat pembuangan sampah. Albiruni menambahkan, kondisi inilah yang menyebabkan perlu langkah-langkah untuk menekan populasi kucing. Isu dunia sebetulnya berkata dengan kucing liar itu memang ada banyak sekali informasi cukup meresahkan warga atau masyarakat ya karena jumlahnya yang cukup banyak dan tidak terkendali. Maka kami di sini juga punya urun rembuk untuk nantinya membantu menghitungkan, mempola ada berapa perkiraan jumlah kucing liar di minimal Kota Malang dulu. Untuk nantinya jika ada data, maka kegiatan steril ini adalah langkah upaya untuk mengurangi atau mengontrol populasi agar ledakan tadi itu bisa terkendali. Agar juga masyarakat bisa hidup dengan lebih tenang dan bisa berdamai dengan juga hewan itu tadi. Kita nggak bisa melimpahkan sepenuhnya ke pemilik kucing ini saja yang diperlukan dinas terkait, masyarakat, terutama untuk masyarakat nggak mampu secara kayak gini seakan pembagi. Gelaran sterilisasi terhadap kucing ini akan diintensifkan dengan menggandeng sejumlah pihak. Di sisi lain, warga masyarakat juga diimbau agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap kucing. Partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam program sterilisasi juga akan membantu mengontrol populasi kucing di kawasan Kota Malang. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Seiful Afandi, Kantor Berita Antara, Muartakan.